Dan biasanya kita akan diarahkan ke halaman Google tidak dapat memverifikasi bahwa akun ini milik Anda. Namun di sini kalian tidak perlu berputus aset terlebih dahulu karena ada solusi lain atau jalan lain yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan akun Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas permasalahan akun Google yang lupa santai atau lupa password. Permasalahan akun Google yang lupa santai atau lupa password sebenarnya bukan hal yang sulit jika email atau nomor pemulihannya masih aktif. Namun lain cerita jika nomor pemulihan atau email pemulihan sudah tidak aktif maka kita akan tergendala untuk memulihkan akun tersebut. Jika kita memulihkan akun Google yang lupa santai dan nomor pemulihan atau email pemulihannya sudah tidak aktif maka kita biasanya akan mentok pada halaman Google tidak dapat menverifikasi bahwa akun ini milik Anda. Jika kita sudah menemui halaman tersebut maka kita akan mentok dan tidak dapat melanjutkan proses pemulihan akun Google yang lupa password. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin membahasnya permasalahan akun Google yang lupa santai atau lupa password dan nomor atau email pemulihannya sudah tidak aktif. Namun sebelum ke tutorialnya saya ingin menyampaikan bagi kalian yang akun Facebooknya sedang terkunci oleh sesinyu untuk saat ini saya belum bisa membuat tutorialnya karena proses untuk membuat tutorial sedang berlangsung atau sedang dalam proses tahap demi tahap. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk data login akun milik penonton sudah terhapus dari perangkat dan tidak menyisakan data satupun yang akibatnya saya akan memulai dari nol lagi untuk proses pembuatan tutorial akun Facebook yang sedang terkunci oleh sesinyu. Mudah-mudahan untuk minggu depan saya sudah bisa mengupdate atau mengupload tutorial-tutorial tentang akun Facebook yang sedang terkunci oleh sesinyu. Oke kita lanjut saja ke topik permasalahannya yaitu permasalahan akun Google yang lupa santai dan nomor pemulihan atau email pemulihannya sudah tidak aktif. Jika kita sedang menghadapi permasalahan akun Google yang lupa password untuk pertama-tama disini kita gunakan saja aplikasi Google Chrome untuk melakukan proses pemulihan. Namun disini saya sarankan jika memungkinkan kalian gunakanlah aplikasi Google Chrome yang pernah kalian gunakan untuk login ke akun Google tersebut. Dan jika memungkinkan juga kalian gunakanlah perangkat yang pernah kalian gunakan untuk login ke akun Google tersebut. Karena hal tersebut akan mempermudah proses pemulihan akun Google yang sedang lupa password. Namun jika ternyata pada kasus kalian tidak bisa melakukan hal tersebut kalian gunakanlah perangkat seadanya namun kalian gunakan aplikasi Google Chrome. Oke kita lanjut kita buka saja aplikasi Google Chrome kemudian pada sitbar kita tuliskan saja google.com sepasi akun. Kemudian untuk selanjutnya disini kita klik saja tombol masuk. Pada halaman hasil pencarian Google disini kita pilih saja Google Akun. Kemudian pada halaman seluruh Google bekerja untuk Anda disini kita klik saja buka akun Google yang ada di sebelah kanan bagian atas. Kemudian pada halaman berikutnya disini kita klik saja icon profil Google. Kebetulan untuk aplikasi Google Chrome saya sedang login ke akun Google lain. Disini kita klik saja profil dari akun Google kita. Disini kita klik. Kemudian pada jendela baru disini kita scroll ke bawah dan kita klik tombol kelola akun. Kemudian pada halaman berikutnya disini kita pilih saja atau kita klik saja tulisan kelola akun di perangkat ini. Dan setelah itu disini kita baru klik tombol tambahkan akun ke perangkat. Kita tunggu untuk memeriksa info. Biasanya disini kita disuruh untuk memasukkan kunci layar kita atau santilayar kita. Disini prosesnya tidak bisa direkam karena privasi. Kita tunggu lagi memeriksa info. Dan selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman login akun Google. Disini kita masukkan saja email atau akun Google yang akan kita pulihkan. Setelah itu disini kita tinggal klik tombol berikutnya. Jika pada proses kalian disuruh untuk mengisi capcah disini kita isikan saja sesuai dengan yang ada di atasnya. Jika sudah disini kita tinggal klik lagi tombol berikutnya. Disini ternyata saya salah mengisikannya. Disini saya akan ulangi lagi. Klik tombol berikutnya. Kemudian pada halaman masukan sandi disini kita isikan saja sandi yang pernah kita gunakan seingat kita. Namun jika ternyata kalian tidak ingat untuk kata sandinya, kalian boleh menggunakan kata sandi asal jika memang tidak ingat. Namun disini saya sarankan kalian utamakan menggunakan kata sandi yang pernah kalian gunakan pada akun Google tersebut. Karena tentunya hal tersebut akan mempermudah proses pemulihan akun Google kalian. Jika kalian memang tidak ingat sama sekali untuk kata sandinya, disini kita isikan saja kata sandi asal. Jika sudah disini kita tinggal klik lagi tombol berikutnya. Maka disini biasanya kita akan memperoleh notif sandi salah, coba lagi atau klik lupa sandi untuk mereset. Ini karena saya memasukkan sandi yang belum pernah digunakan pada akun Google ini. Jika pada proses kalian ternyata sandinya sandi lama, maka disini biasanya akan ada notif Anda menggunakan sandi lama. Dan tentunya hal tersebut akan lebih mempermudah dalam proses pemulihan akun. Karena disini saya melupakan sandi lama dan sandi baru, maka disini saya akan klik lupa sandi. Seperti pada proses sebelumnya, disini untuk proses pemulihan akun, disini diutamakan memasukkan sandi terakhir yang kalian ingat. Namun jika memang tidak ingat untuk sandi terakhir, disini kita masukkan saja sandi asal atau sandi sembarang. Oke disini kita isikan saja sandi sembarang karena saya tidak ingat sama sekali. Kemudian seperti sebelumnya, disini kita klik tombol berikutnya. Dan biasanya kita akan diarahkan ke halaman Google tidak dapat memverifikasi bahwa akun ini milik Anda. Hal tersebut bisa terjadi karena kita memasukkan kata sandi yang belum pernah digunakan pada akun Google tersebut. Dan juga disebabkan kita melakukan proses pemulihan akun tersebut tidak menggunakan perangkat atau browser yang pernah kita gunakan untuk login ke akun Google tersebut. Jika kita mengalami hal tersebut, maka kita akan mentok di halaman ini dan tidak bisa melanjutkan proses pemulihan. Namun disini kalian tidak perlu berputus saja terlebih dahulu karena ada solusi lain atau jalan lain yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan akun Google kalian. Untuk solusi pertama, disini kita kembalikan terlebih dahulu ke halaman akun Google kita, akun Google yang masih aktif. Kemudian di halaman ini, disini kita klik icon titik tiga yang ada di pocok kanan atas. Kemudian pada halaman setelan, disini kita coba klik tulisan sandi. Kemudian untuk langkah berikutnya, disini kita tinggal mencari akun Google kita, akun yang sedang lupa password. Disini kita cari saja akun Google yang sedang lupa password. Disini kita scroll ke bawah. Kita cari terus akun Google yang dimaksud. Ternyata disini untuk akun Google yang dimaksud atau akun Google yang sedang lupa password, disini tidak ada atau tidak tercantum. Kemudian jika hal tersebut terjadi pada kalian, kita masih punya solusi lain. Untuk solusinya seperti ini. Disini kita membutuhkan aplikasi Google Chrome Dev. Oke disini kita langsung perhatikan saja, kita buka Playstore untuk menggunakan aplikasi Chrome Dev. Kita ketikan saja Chrome Dev. Jika ternyata pencarian tidak tersedia, disini kita hapus tulisan Dev. Kita gunakan saja tulisan Chrome untuk pencarian. Kita klik cari. Jika perangkat kalian komitable, maka disini akan ada aplikasi Chrome Dev. Disini juga ada Chrome biasa, Google Chrome, kemudian ada Chrome Beta, kemudian ada Chrome Dev. Disini kita pilih saja aplikasi Chrome Dev. Disini kita langsung install saja. Kita tunggu untuk proses pengunduhannya. Di sini untuk aplikasinya cuma berukuran 42 MB. Kita tunggu untuk proses penginstalan. Jika proses penginstalan sudah selesai, disini kita tinggal klik tombol buka untuk membuka aplikasi tersebut. Kemudian disini kalian jangan lupa untuk men-checklist bagian bantu penyempurnaan Chrome dengan mengirimkan statistik pengguna dan laporan error ke Google. Disini kita checklist. Kemudian untuk langkah berikutnya, disini kita tinggal klik tombol terima dan lanjutkan. Kemudian pada halaman aktifkan sinikronasi, disini kita pilih akun Google yang pernah dilodin bersama-sama dengan akun yang sedang lupa password. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, disini kita pilih saja akun Google yang pernah dilodin bersama satu perangkat dengan akun Google yang sedang lupa password. Jika sudah untuk selanjutnya, disini kita tinggal klik ya saya setuju. Disini kita klik saja tombolnya. Kemudian pada halaman berikutnya, disini kita tunggu sebentar hingga proses sinkronasi selesai. Oke, jika proses sinkronasi sudah terselesaikan, disini kita tinggal klik ikon titik 3 bagian kanan atas. Kemudian pada halaman berikutnya, disini kita tinggal klik tulisan Sandy. Dan disini kita tinggal mencari akun Google yang kita maksud atau akun Google yang sedang lupa password. Ternyata di halaman ini untuk akun Google yang saya maksud atau akun Google yang sedang lupa password, disini tercantum atau tersedia. Yang artinya, kita bisa melihat kata Sandy atau password akun Google tersebut. Disini kita tinggal klik pilih akun Google yang kita maksud. Kemudian kita tinggal klik ikon mata untuk melihat passwordnya. Dan kita bisa klik ikon salin untuk menyalin dari kata Sandy tersebut. Oke, sekian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.